Ini adalah fungsi I-Stop I-Stop yang ada di Mazda 2 Atau Mazda-Mazda yang lain Jadi fungsi ini adalah Mematikan mesin Mobil saat Lama merah Nah Di saat Lama merah ini akan Mati dengan Sendirinya Nah fitur ini berfungsi untuk Menghemat bahan bakar Karena saat stop Lama merah Itu Mesin akan Mati Jadi fungsinya adalah untuk Menghemat bahan bakar Namun saat Saat Mesin stop Atau Mesin mati oleh I-Stop ini AC tetap nyala Walaupun hanya angin Karena Kompresor AC itu Diputar atau digerakkan oleh Putaran mesin mobil Jadi saat Kondisi I-Stop aktif Dan mesin Mazda ini Mati Maka kompresor juga Ikut berhenti Sehingga Hambusan AC Tidak dingin Hanya Hambusan Kipas Blower I-Stop ini I-Stop ini Diklaim oleh Pabrikan Mazda Mampu Menghemat Bahan bakar Pemakaian bahan bakar BPM Cukup signifikan Ya Persentasnya Lupa Saya Tapi Fitur ini Disematkan di Mobil Mazda Untuk Tujuannya adalah Mematikan putaran mesin Sehingga Putaran mesin itu tidak Mengkonsumsi bahan bakar Sehingga dari Kondisi Mesin mati ini Bahan bakar menjadi Lebih hemat Kira-kira begitu Fitur I-Stop ini Juga berfungsi Saat kondisi macet Ya Saat kondisi macet Juga Mampu Mematikan mesin Jika diaktifkan Mari kita coba Fungsi I-Stop ini Oke Ini saya simulisikan Saya berhenti di Lalu Merah ya Ini RPM Masih berputar Oke Ini saya Berhenti Saya rem Nah Ini terlihat RPM Ke 0 Nah Ini otomatis I-Stop aktif Nah Untuk mengaktifkan Ini saya hanya Menginjak rem Menginjak rem aja Untuk mengaktifkan Mesin lagi Menyalakan mesin ini lagi Saya cukup Mengangkat Mengangkat rem Ini saja Jadi Nanti otomatis Mesin akan menyalakan Kembali Ini Ini saya Saya lakukan Akan Akan mengangkat Rem lagi Otomatis Mesin akan Menyalakan Otomatis Mari kita perhatikan Nah Ini Jadi saya tanpa Memancat Tombol start Otomatis Mesin Akan nyala sendiri Saat kita Mengangkat Mengangkat Pedal rem Oke Ini salah satu Keunggulan Oke ini salah satu keunggulan Dari Mobil Mas Datu Yang Mampu Membantu kita Untuk menghemat Pemakaian Atau konsumsi Bahan bakar Nah Lalu untuk fitur I-Stop ini Bisa kita aktifkan Atau kita non aktifkan Ya Teman-teman ya Nah Jika kita tidak ingin Mesin mati Saat lau merah Karena Saat menginjak Pedal rem Kita bisa non aktifkan Fitur I-Stop ini Dengan cara Memancat tombol Di sisi Sebelah Kanan setir Nah Di situ ada Tombol I-Stop off Jadi Untuk mengaktifkan Atau menon aktifkan Cukup Memancat Terlebih dari 3 detik Nanti akan otomatis Aktif atau non aktif Nah Tanda I-Stop aktif Jadi Ada Tulisan I-Stop ini Berwarna Hijau Nah Warna hijau seperti ini Berarti I-Stop aktif Jadi saat Aktif Berfungsi Pada saat berhenti di lau merah Nanti Mesin akan otomatis Mati saat kita Injak pedal rem Sedangkan Jika I-Stop non aktif Kita tinggal memencet Fitur ini Nah Ada suara Ini Nah kemudian Warna tulisan I-Stop Berubah menjadi Lebih orange Otomatis Otomatis Saat kita Berhenti di lau merah Dengan menginjak Pedal rem Maka mesin Tidak akan mati Menyala terus Jadi kira-kira itu Teman-teman Dari penjelasan saya Semoga dapat Dipahami Apa itu Fungsi I-Stop Baik teman-teman Semua Penggunaan Mazda 2 Atau Mazda-Mazda yang lain Semoga penjelasan saya Dapat memberikan Wawasan Lebih Luas lagi Untuk penggunaan Mobil Teman-teman Yang Mempunyai Mazda Yang sejenis Dengan Punya saya Demikian Terima kasih atas Perhatian Dan menonton Channel saya Mohon di like Subscribe Dan di share Sebanyak-banyaknya Silahkan komen Komen apapun Teman-teman Mau Diulas lagi Mengenai apa Di Mobil Mazda Itu Nanti akan saya buatkan videonya Sekian Sampai jumpa Di video-video Saya selanjutnya Selamat Pagi